Nih, kalau misalkan kalian lihat, di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5... Eh... Hah? Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel gue, gue Raisu. So, di video kali ini, gue mau unboxing action figure dari One Piece. Ini action figure movie yang Hidden Dissectables. Sama, aku mau unboxing yang action figure-nya Uta. Dia kayak action figure yang ini tuh dari dia waktu bayi, sampai dia udah biasa. Walaupun Uta sudah meninggal dunia, cuman ya nggak apa-apa. Gue suka sama karakternya karena pas lagi nonton One Piece yang kena tuh bener-bener... Itu titik yang bikin gue miss banget dan mulai nonton sama One Piece. Itu sih. Oke, mari kita unboxing yang dari Uta dulu. Dari dia yang masih bayi ya, ini nih. Jadi kayak ada growth-nya gitu dari dia yang masih bayi, terus udah jadi anak yang baru mau puber, remaja, dewasa. Kita buka box yang pertama. Oke. Di dalamnya ada isi plastik seperti ini. Mari kibuk, mari kita buka. Kita langsung gunting aja. Ini gunting gue nggak tajem lagi, guys. Sebel banget gue. Untungnya nggak tajem. Kita pilih growth force aja. Ya Allah. Dia malah mental. Nih, ini waktu utama sih bayi. Gemes banget. Lihat, gemes banget ini bayi kecil. Kalau nggak salah beli ini di harga Rp 700.000 buat satu set-nya. Mari kita pasang. Tadaaaan. Yang kedua. Ini urutannya, Uta pakai hoodie dulu. Hoodie, hoodie. Nah, Uta hoodie nih. Uta hoodie. Ini udah box yang kedua, adik-adik. Tadaaa. Marky book. Kalau misalkan box yang kedua, yang agak tinggi itu ada standing-an ini lho. Gue baru sadar. Tapi ya, kayak nggak mau terbuka gitu. Sebelum gue terpikir. Ini. Ayo dong. Luar dong manis. Nah, ini kayaknya standing supaya dia tetap bisa tergigit tegak deh. Soalnya karakternya emang agak besar dibandingkan sebelumnya ya kan. Jadi mungkin itu alasannya. Kita pasangin dulu standing-annya. Seperti ini. Nah. Oke. Lalu dicolok aja. Bagian belakangnya tuh memang bolong ya guys. Buat ditaruh di standing-nya. Oke. Gemes banget. Uta lagi ngeledek orang. Oke, kita lanjut ke box berikutnya. Box berikutnya itu ada yang Uta menggunakan baju dia yang seperti ini. Marky book. Ini lebih besar pastinya. Tidak sabar buat majang. Yang tengah ini selalu susah dia buat gerak. Seperti yang kedua tadi, kita tempel yang sini. Terus bagian belakangnya tuh bolong. guys, makasih. Makasih. Oh ini nih. Di tengah-tengahnya si sayap nih. Jadi kita tinggal colok di antara sayapnya aja. Oke. Angkat natoi gitu ya. Jadi. Terus yang keempat ada ini. Nah, kita buka. Lihat sabar ini gue udah beli dari lama guys. Gue udah beli dari bulan Desember. Cuma baru buat unboxing. Sekarang di bulan Februari tanggal 29. Gue terlalu malas buat unboxing dan buat masang. Upp. Ya, bener yang ini. Lihat. Ada badannya sendiri. Ada kepalanya sendiri. Terus ada standing-an yang ini. Sama ada yang buat sanggahan bawahnya. Wow. Dan detail dari ini tuh bagus banget. Langsung aja kita unwrapping. Gunting, gunting. Nah, kita pasang dulu sanggahannya. Dikencengin dikit. Lalu kita pasang badannya dulu. Badannya seperti ini. Jujur gue gak tau masangnya di bagian mana. Let's see. Mungkin pasang palanya dulu kali ya. Harusnya sih begini ya. Harusnya begini. Oke. Ini ya udah jadi. Cuma dia emang agak natoi gitu ya guys. Pedangnya kayak gak mau lurus gitu. Coba kita bantu lurus ini, kid. Malfunction di pedang. Nah, ini dia. Gue bingung. Pusuh ditempel di mana. Kayak gak ada tempat bolong gitu di bagian belakang. Lihat deh. Ya kan? Au. Gimana caranya? Gak ada instruction lagi? Apa dia bisa berdiri tegak ya? Gak bisa, jir. Kakinya terlalu kurus dan kaki yang miring juga. Ini di bagian mana, bro? Oh, gila. Goof, salvox, sama focox. Apa? Amal yang ini. Detailnya sih gila banget sih. Gue bener-bener bingung, guys. Mungkin seperti ini kali ya. Dislipin di antara... Apa namanya? Dua. Ini ya. Mungkin begitu. Kalau misalkan udah disangkutin, tapi dia gampang lepas gitu sih. Ini kan ini disangkutin kan di antara keduanya. Abis itu dia memang bisa standing. Tapi kayak agak enggak kokoh. Tuh. Dia bisa jatuh. Kalau misalkan di tempat yang agak stabil, dia gak akan jatuh. Gue gak tau juga sih. Lihat nanti aja lah. Gue penasaran gimana cara masaknya. Oke. Ini yang terakhir. Ini kalau enggak salah, pas kita udah ketemu sama Luffy. Mari kita buka. Kita pasang lagi. Ini kayak gini. Dan bolongannya ada di bagian belakang. Cuma satu doang sih. Yang gak ada bolongan. Gue bingung buat. Itu gimana cara pasangnya. Oke. Sudah. Kita lanjut. Ke yang Luffy. Sabar. Nah ini tuh gacha guys. Ini tuh gacha. Tapi gue beli yang udah. Udah susah digacha. Dan gue tau isinya apa. Jadi gue cuma punya 4 set doang. Yang lengkap. Iji. Iji. Satu. Satu. Ini bawahnya ada ini. Iji. Pasang. Keren banget Yang kedua Mie Jadi kayak ala-ala semi AOT gitu ya Gara-gara ada begini-beginian ya Nih Pasang kakinya disini Tentu lagi disini Gak bisa masuk Kembalik ya Kembalik tuh Kayak ada sedikit mau Nih Kila San Bounchman Q4 San Tau gak sih pos yang itu Woy gemes banget woy Gemes banget Gue cuman dapet 4 BTW Ini yang snake Snake main Yang skill dia tau gak sih Yang bisa Tung-tung tangannya gitu Kayak uler Kita pasang dulu Kita pasang dulu Tadang Ini yang perakhir guys Tadang 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 Cucu banget sih Aku cuma punya 4 Nih kalau misalkan kalian lihat Disini tuh ada 1,2,3,4,5,6,6,6 1,2,3,4,5,6,7 Ada 7 Jadi ini kita mesti gacahin Dan kita baru punya 4 Dan ini tuh rare Super duper rare Ini kayak harusnya gear 5 sih Jadi ada gear 2, gear 3 Snake man, tank man Sama red hawk Bounchman Sama yang gear 5 Yang nikah Oke Segitu aja unboxingnya Aku Sebenernya agak bingung Menorok dimana bagian belakang Karena udah penuh Ini aku tunjukin ya guys Lemari buat action figure aku Ini jujur gue gak tau karakter apa Tapi tiba-tiba ada di lemari gue aja gitu loh Ini ada Sanji Ada Luffy Ada Travagalau Ada Zoro Ada Nami Sama Copa Terus ada Hiyori Hiyori Habis itu di tengah-tengah Ada pouring dari ROO Ini squishy gemes banget Terus di bagian bawah Itu ada Karakter-karakter di ROO Sesuai dengan job Ada Paladin Terus ada Mage Ada Arc Bishop Atau Priest Ada Assassin Ada Biochemist Sama Dancer Gue bingung kita Enaknya taruh dimana ya Oke teman-teman semuanya Sampai disini aja video kali ini Sampai jumpa di video yang berikutnya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan juga jangan lupa untuk join membership Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax